Intro Di balik cerita seorang tokoh penuh prestasi terdapat perjalanan hidup yang luar biasa AM Hendro Priyono lahir pada tanggal 7 Mei 1945 di Yogyakarta saat Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang Namun perjalanan hidupnya akan membuktikan bahwa dia adalah sosok yang mampu mengatasi segala rintangan Dan meraih berbagai pencapaian luar biasa Pendidikan adalah fondasi dari kesuksesan Hendro Priyono Dia memulai pendidikannya di SR Muhammadiyah, Kemayoran, Jakarta sebelum melanjutkan ke SR Negeri Jalan Lematang, Jakarta Dia menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMP Negeri 5 dan SMA Negeri 2, fokus pada ilmu pasti di Jakarta Hendro Priyono selanjutnya memasuki dunia militer di mana ia menjalani pendidikan di Akademi Militer Nasional Dalam kurung AMN di Magelang pada tahun 1967 Kemudian, ia melanjutkan pendidikan di Australian Intelligence Course di Wootsida pada tahun 1971 Dan mengikuti United States Army Chairman and General Staff College di Fort Leavenworth, Amerika Serikat pada tahun 1980 Pendidikan tinggi adalah salah satu aspek penting dalam hidup Hendro Priyono Selain gelar sarjana di berbagai bidang seperti administrasi, hukum, ilmu, politik, dan teknik industri Dia meraih gelar magister administrasi niaga dari University of the City of Manila, Filipina Pecapaiannya yang paling mengesankan adalah gelar Dr. Filsafat yang dia peroleh di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dengan predikat jumlahut Ia bahkan menjadi guru besar intelijen pertama di dunia Karier Hendro Priyono sangat mengesankan dan dapat dibagi menjadi beberapa aspek yang mencakup militer, politik, dan intelijen Selain itu, dia juga aktif dalam mengajar dan memimpin beberapa institusi Karier militer Hendro Priyono dimulai sebagai komandan peleton dengan pangkat Letnan 2 Infantri di Komando Pasukan Sandi Yuda Kopasanha Yang sekarang dikenal sebagai Komando Pasukan Khusus Dia kemudian mengalami berbagai posisi penting, termasuk menjadi Danrem 043 Pergaruda Hitam Lampung dan Panglima Daerah Militer Jakarta Raya Selama karier militernya, dia terlibat dalam berbagai operasi militer penting Termasuk operasi sapu bersih 3 dan operasi seroja di Timur Timur, dalam Kurung, sekarang Timur Leste Di dunia politik, Hendro Priyono juga memiliki pengalaman yang luar biasa Dia pernah menjabat sebagai Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dalam Kurung, PPH Dalam Kabinet Pembangunan VI dan Kabinet Reformasi Pembangunan Pencapaiannya tidak berhenti di situ, karena dia juga menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja Ad Interim Pada periode tahun 2001 hingga 2004, Hendro Priyono menjadi Kepala Badan Intelijen Negara di Kabinet Gotong Royong Ia menggagas berbagai inovasi dalam dunia intelijen, termasuk mendirikan Sekolah Tinggi Intelijen Negara di Sentul Bogor Hendro Priyono dikenal sebagai salah satu ahli terkemuka dalam bidang ini Dan ia sering diundang sebagai narasumber oleh media masa dan berbagai lembaga untuk berbicara tentang isu terorisme dan intelijen Selama kariernya, Hendro Priyono juga mengambilkan diri sebagai pengajar Ia mengajar filsafat hukum di Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta dan di Universitas Bayangkara Jakarta Raya Selain itu, ia menjabat sebagai rektor kepala di salah satu institusi Penghargaan juga merupakan bagian penting dari perjalanan Hendro Priyono Ia telah meraih berbagai tanda jasa dan brevet yang mengakui kontribusinya dalam berbagai bidang Hendro Priyono memiliki keluarga yang mencakup anak-anaknya Seperti Diah Erwiani Hendro Priyono, Roni Hendro Priyono, dan Dias Faisal Malik Hendro Priyono Ia juga memiliki keramat yang terkenal seperti Andika Perkasa yang menjadi menantunya Selain karier-kariernya yang gemilang, Hendro Priyono juga terlibat dalam upaya pencegahan narkoba melalui kriya anti-narkoba Selama hidupnya, Hendro Priyono tidak luput dari berbagai kontroversi yang mencuat dalam berbagai kesempatan Kontroversi-kontroversi ini menjadi bagian dari perjalanan dan pengalaman hidupnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!